Hai Kim Kim jangan hitam takut yuk turun yuk ini yang makanya di makan ular ya ini tadi mau udah makan di belakang berdua di Sukabali kebon sahabat woi makan dulu kabur nah ini yang hanya dimakan ular nih aku ambil dari kemayaran eh Tom eh Kim jangan jangan takut Tom iya yuk kamu ngapain sini aku takutin kenampun daya di situ aja di Tom Halo teman-teman nih aku sebelumnya mau update kucing sabar ya kucing sabar kemarin aku udah coba lepas karena kemarin udah sering kita pegang dan akhirnya sekarang takut lari-lari kita mau kejar-kejar dulu pos pos ada yang lihat sabar enggak sabar main yuk itu dia wah sini makan dulu takut ya eh sini jangan takut lah sekarang yang dilepas malah nggak bisa dipegang ya bar bar oi oi usut putri sehat-sehat ya kumbang komeng mel pada sehat ya Innalillahi wainalai rojingun hari ini ada kabar duka temen-temen jadi kucing yang tiga minggu lalu kita adopsi dari jalanan yang buntung yang ini malam ini nggak bisa bertahan temen-temen kita udah upayain ya di operasi supaya bisa sembuh tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya Allah saya maafin ya Ya Allah bos maafin ya kamu pulang kirain sembuh ya kuat masih lemes Pus bangun eh Pus 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 Halo temen-temen aku lemes banget ngeliat mayatnya itu masih apa namanya masih lemes banget jadi nanti aku nanti aku aku usaha dulu ya siapa tahu nanti aku aku mau coba bangetin siapa tahu nanti bisa balik lagi Pus ya Allah udah lama dirawat ini infeksinya udah menyebar temen-temen ini infeksinya udah menyebar temen-temen ini aku coba kasih penghangat dulu karena masih lemes ya jadi aku mau ngubur juga nggak tega eh nanti siapa tahu bisa hidup lagi aku kayak kehilangan banget karena kemarin pada saat saat lebaran itu nekok cuma bentar banget kita nggak sempet shoot juga dan kabar beberapa hari ini memang kemarin dokter bilang kondisinya memburuk temen-temen aku udah bilang ke dokter tolong upayaan yang terbaik ya gimana ya untuk uang juga ini habisnya banyak dan kita udah berusaha semampu mungkin dan tadi aku langsung minta totalannya nih udah habis 2 juta ya udah habis 2 juta tapi nggak tertolong tapi ini takdir Tuhan ya untuk biak dokter juga udah berusaha keras supaya bisa pulang kesini ya tapi ternyata ambil Tuhan bergenak lain ya sedih banget temen-temen disaat kita kayak gagal menolong ya jadi kucing itu awalnya itu dirawat inap ya selama 8 hari tapi lukanya itu bukan membaik malah semakin bengkat dan akhirnya dokter pada saat itu memang udah nggak ada jalan lain mengambil tindakan operasi sekitar 2 minggu yang lalu dan mungkin ya mungkin infeksinya udah menjelar ke tubuh makanya pada saat diamputasi juga udah ada bakteri mungkin di dalam badan kim gilang bangun sana bantuan momang ya terkaku udah kaku temen-temen ternyata emang bener meninggal udah ya jadi malam ini juga langsung kita mau makamin mau kuburin mudah-mudahan kucing itu bahagia ya ketabrak di jalanan dan berakhir paling nggak dia mendapatkan kasih sayang ternyata di tangan orang yang memang memperhatikan ya seperti dokter yang rawat dengan baik disana selamat mengema sama jalan ya pus ya selamat mengema selamat mengema selamat mengema selamat mengema ini aku bener-bener lemes banget mau istirahat dulu ini nggak tahu kenapa nih temen-temen aku kena mental banget rasanya kayak nggak percaya karena tadi sore juga kita bisa operasi kucing di Amore dan Alhamdulillah operasinya lancar tapi di saat habis operasi itu mereka juga mesti harus berjuang untuk bertahan hidup yang nasibnya kurang baik dia nggak akan pulang ke sini ya tapi yang nasibnya baik dia akan pulang lagi ke rumah ini sehat karena dari dulu juga banyak juga yang sehat ya yang yang sembuh yang sekarang mereka ini sekarang disini bahagia Oke sampai sini dulu yang udah meninggal yang udah mati itu udah kendak yang mahu kuasa ya kita akan terus fokus ke depan buat kucing-kucing jalanan mudah-mudahan kucing-kucing yang kita selamatkan yang udah sembuh disini mereka bahagia karena Insya Allah kalau untuk masalah makanan mereka nggak kekurangan ya untuk yang memang belum berhasil sembuh ya itu udah hendaknya lah jangan lupa di subscribe dukung terus channel ini supaya makin berkembang supaya kedepan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong aku kembali bersunduh diri salam